Terima kasih. Kalau di Bali, wheels untuk bersepeda itu sangat mengaksikan ya. I can do it in the morning, I can do it at night. Saya lebih ke night riding. Manapun saya pergi di Bali, ini safe banget. Jadi kita banyak ada view-view yang bisa dilihat, mulai dari pemandangan gunung, kemudian sawah, pantai, gitu ya. Dan ini bisa dipakai sebagai sebuah destinasi dalam kita bersepeda ataupun berwisata. Nama saya Putu Gede Wiwin Gunawasika. Saya lebih senang dipanggil Kano Rayutua Wiwin. Saya berasal dari Bali, profesi saya dosen dan juga pengusaha di bidang MICE dan EVEN. Saya berasal dari komunitas Brompton Onnors Bali. Saya namanya Olivia sebenarnya, cuman panggilannya SOS. Saya Banker. Komunitas saya ikut Ride On, Ride On Bali, terus ada namanya Corrigo Esser ya. Kalau menurut aku bersepeda itu selain kita untuk berolahraga, bisa juga untuk melepas stres lah ya. Seperti misalnya keliling ke kampung atau ke pantai atau ke manapun juga yang kita inginkan. Boleh ditatakan, selain kegiatan olahraga adalah kegiatan untuk kita bisa enjoy dengan diri kita, melepas stres dan sebagainya. Jadi mau dipakai apa aja enak, sambil nemenin anak-anak sore-sore keliling kompleks juga bisa ya kan. Kemana pun kita pergi, kita bisa boblongsen. Jadi saya bisa, itu sepeda saya hampir gak pernah turun dari mobil, kecuali pas dipakai. Jadi saya selalu stand by, taruh itu di mobil. Ya kan kalau misalnya kita pakai sepeda yang model lain kan gak bisa seperti itu ya kan. Cukup mengganggu kan. Tapi kalau belum tentu, I can use it for rekreasi. Walaupun gak ada, gak ada niat mau olahraga misalnya kemana gitu. Rekreasi sama keluarga, oh ternyata alamnya enak. Saya turunnya sepeda, tanpa jalan. So it's very nice. Dan di Bali alamnya sangat mendukung. That's what Brompton is for. Buat kita relaxing iya, buat olahraga iya, buat jalan-jalan iya. Mau yang nyari tanjakan, mau hardcore juga bisa. Buat saya, saya cocoknya di komuter ya. Jadi sepeda yang bisa saya pakai dimana saja. Dan saya bisa masukkan dalam mobil, bisa saya bawa kemana saja yang saya inginkan. Kita lebih enjoy our life. Karena kalau kita ngumput pun juga kita gak bisa meniputi pemandangan kan. Kalau dengan Brompton kita bisa melihat atau melihat ada dagang, kita berhenti kita nikmati kulinernya. Atau kita lihat pemandangan, kita foto-foto dan sebagainya. Saya kira it's fun ya buat saya. Saya pengalaman seru, pengalaman seru sama Brompton saya ini. Dan dia yang paling sering nemenin saya, nanya kemana-mana, masuk sungai, masuk mana. Jadi sekarang sampai detik ini pun, walaupun saya masih ada juga sepeda jalan-jalan lain, Brompton masih anak kesayangan sih. Tiga kata untuk Brompton. Convenience. Simple. Comfortable.